Perusahaan nilai tukar rupiah terus berlambung hingga menembus level 13.500 per dolar akhir pekan lalu, namun Bank Indonesia menilai rupiah masih undervalued, sehingga tren menguat diperkirakan terus berlanjut pekan ini. Kinerja rupiah sangat mengesankan pekan lalu, karena mampu membalikan depresiasi gradual selama berbulan-bulan hanya dalam sepekan. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank, Spot, Dollar Rate atau Zizdor, penguatan rupiah selama sepekan lalu mencapai 8,78 persen dari level 14.709 pada hari Jumat 2 Oktober ke posisi 13.412 pada hari Jumat 9 Oktober 2015. Sementara berdasarkan kurs tengah BI, rupiah menguat 7,5 persen dari posisi 14.604 menjadi 13.521 per dolar Amerika pada 9 Oktober. Bank Indonesia optimistis penguatan rupiah akan terus berlanjut, karena didukung banyak faktor positif dari dalam dan luar negeri. Antara lain berbagai paket kebijakan pemerintah, BI dan OJK, serta penundaan kenaikan suku bunga The Fed ke tahun depan. Kalau menurut saya, tampaknya finansial market ya, investor ya sudah semakin yakin bahwa pemerintah ini memang melakukan struktur reform yang serius. Dan memang kita, tadinya kan kita selalu mengatakan bahwa, industri menter asing mengatakan bahwa Indonesia ini gak pernah serius melakukan struktur reform, tapi dengan adanya paket 1, paket 2, paket 3, dan insya Allah akan ada paket 4 gitu ya. Dan itu semua mengatres dilakukannya debirokratisasi dan deregulasi dalam rangka mendorong investasi, dalam rangka mendorong defisa masuk, dalam rangka mendorong terciptanya employment. Jadi memang pemerintah mengatres real issue di sektor real. Sementara Menko Perekonomian Darmi Nasution berharap, para pelaku usaha dapat memanfaatkan penguatan rupiah saat ini untuk mengambil keputusan bisnis. Karena pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan yang menopang investasi dan iklim usaha. Melalui paket kebijakan dan regulasi itu mestinya akan diresponse lebih bagus untuk menjadi insentif memulai bisnis, mengaktifkan bisnis dan sebagainya. Ya, jadi situasi ini adalah ya suatu perkembangan yang bagus. Artinya tidak berarti dengan begini semua sudah selesai, ya tidak. Ya, apa, ekonomi dunia pun belum selesai persoalannya. Apalagi ekonomi kita. Ya, jadi tidak ada yang aneh. Meski rupiah meningkat signifikan, Bank Indonesia belum akan menurunkan suku bunga acuan. Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah belum pastinya kenaikan suku bunga defed. Karena keputusan suku bunga acuan Amerika Serikat itu sangat menentukan aliran modal asing di pasar keuangan domestik. Tim Liputan, Berita 1. Terima kasih telah menonton!